Ibu hamil tak lepas dari ancaman berbagai gangguan kesehatan, salah satunya adalah masalah kulit. Masalah kulit saat hamil timbul karena perubahan hormon dan sistem kekebalan tubuh. Namun jangan khawatir mams, kebanyakan masalah kulit akan hilang setelah si kecil lahir. Berikut beberapa masalah kulit saat hamil dan solusinya yang bisa mams coba di rumah. Simak terus videonya ya! Pertama, bercak hitam pada wajah. Salah satu masalah kulit yang sering menimbulkan rasa tidak nyaman pada ibu hamil adalah munculnya bercak hitam pada beberapa bagian kulit. Agar bercak hitam tersebut tidak makin terhat jelas, mams dapat melakukan beberapa cara berikut. Pertama, gunakan tabir surya dengan SPF 15 saat mams ingin keluar rumah. Kedua, kenakan topi atau payung yang bisa melindungi kulit mams dari paparan sinar matahari. Ketiga, kurangi aktivitas di luar ruangan saat siang hari. Kedua, jerawat. Perubahan hormon selama kehamilan dapat menyebabkan kelenjar minyak memproduksi lebih banyak. Hal ini akan meningkatkan risiko munculnya jerawat. Nah, untuk mengurangi risiko munculnya jerawat, mams dapat mencoba beberapa langkah berikut. Yaitu, bersihkan wajah 2 kali sehari dengan sabun wajah berbahan ringan dan tidak mengandung kewangi. Gunakan pelembab dan kosmetik yang berlabel oil-free atau non-comedogenic. Bila ingin menggunakan obat untuk mengatasi jerawat, konsultasikan dulu dengan dokter karena beberapa obat jerawat tidak aman untuk ibu hamil. Ketiga, stretch marks. Meregangnya kulit seiring perut yang kian membesar merupakan pemicu munculnya stretch marks. Biasanya, stretch marks muncul pada perut, payudara, paha, dan bokong. Untuk mencegah masalah kulit ini, mams dapat melakukan beberapa hal. Salah satunya mengoleskan minyak almond pada perut secara teratur. Keempat, farises. Ibu hamil beresiko mengalami farises karena tubuhnya sedang menyesuaikan diri untuk menyukai darah ke janin. Farises ditandai oleh buratan kebiruan yang biasanya terlihat pada tungkai dan kaki. Tapi jangan khawatir mams, masalah-masalah tersebut biasanya akan hilang dengan sendirinya setelah mams melahirkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!